Halo Sob, di dalam video ini kita akan membahas beberapa modul magis yang berfungsi untuk lebih mengoptimalkan daya tahan baterai dari smartphone Android yang kita gunakan. Dan perlu kalian ketahui, bahwa modul magis yang saya bagikan ini semuanya aman untuk digunakan di segala jenis perangkat Android tanpa harus takut butlup. Dan jika kalian ingin menggunakan modul yang saya bagikan ini, kalian bisa menggabungkan semua modulnya ataupun memilih salah satu modul yang kalian rasa cocok dengan kebutuhan kalian. Nah sekarang langsung saja kita bahas modul-modulnya. Untuk modul yang pertama yaitu modul magis universal GMS DOS. Modul universal GMS DOS ini merupakan modul yang berfungsi untuk menghibernasi aplikasi Google Play Service yang ada pada perangkat Android kita. Di mana, aplikasi ini merupakan aplikasi sistem yang paling agresif dan cukup menguras penggunaan baterai dari Android yang kita gunakan. Jadi, dengan menggunakan modul GMS ini, saat kita tidak sedang menggunakan aplikasi layanan Google Play Service, si modul ini akan memaksa aplikasi Google Play Service itu untuk melakukan hibernasi secara otomatis sehingga akan membuat baterai dari Android kita tidak berkurang saat tidak digunakan. Sebenarnya, untuk smartphone Android yang sudah menggunakan sistem operasi Android 6 ke atas sudah memiliki fitur DOS ini. Namun, fitur tersebut cuma aktif pada aplikasi yang kita install saja, tidak berlaku untuk Google Play Service dan aplikasi sistem lainnya yang sudah kita maklumi bersama sebagai aplikasi yang rakus RAM dan bikin boros baterai karena selalu berjalan di latar belakang. Untuk cara pasangnya cukuplah mudah, yang pertama kita masuk ke dalam aplikasi Magis Manager, kemudian kita pilih Undo, lalu kita cari modul Universal Game S-DOS di dalam kolom pencarian, kemudian kita pilih pasang, setelah itu kita konfigurasikan setelan modul ini dengan menggunakan tombol volume, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam proses pemasangannya. Kemudian kita jangan sampai salah pilih versi Android-nya, di mana cara untuk memilihnya tekan tombol volume atas untuk menampilkan versi Android yang tersedia, kemudian kita tekan tombol volume bawah untuk memilih versi Android-nya. Selanjutnya, untuk modul smartwatch kita pilih No, lalu untuk additional OPTS-H-nya kita pilih Yes saja. Setelah selesai, kita pilih Reboot System. Modul Game S-DOS ini merupakan modul yang paling cocok untuk penghematan baterai dari ponsel Android, karena kita tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk menginstall-nya. Dan bagusnya lagi, modul ini hanya melakukan hibernasi pada layanan Google Play Service, dan tidak berimbas pada aplikasi penting seperti SMS, telepon, WA, serta aplikasi media sosial lainnya, di mana aplikasi-aplikasi tersebut memerlukan proses latar belakang untuk memunculkan notifikasinya. Sekarang kita lanjut ke dalam pembahasan modul yang kedua, yaitu modul LKT ataupun Legendary Kernel Tweak, di mana modul ini pernah saya bahas di dalam video yang ini. Yang intinya, modul ini berfungsi untuk mengakumulasi beberapa pengaturan kernel secara otomatis sesuai dengan setelan yang kita aktifkan di dalam modulnya. Untuk cara pasangnya, karena modul ini sudah tidak tersedia lagi di dalam menu unduhan Magis, jadi kalian harus mendownloadnya melalui link yang sudah ada di deskripsi. Kemudian kita buka aplikasi Magis Manager, lalu kita tap di menu modul, lalu kita pilih ikon plus yang ada di bawahnya, dan selanjutnya kita pilih modul LKT-nya. Untuk proses pemasangannya sendiri sama seperti modul GMS tadi, kita tinggal memilih pilihan tweak yang tersedia dengan menggunakan tombol volume. Dan jika sudah selesai, langsung saja kita pilih reboot. Selanjutnya, setelah pin yang menyala kembali, kita buka aplikasi terminal emulator, kemudian kita ketikkan SU, lalu enter untuk mengakses perizinan root-nya, kemudian ketikkan LKT dengan menggunakan huruf kecil, lalu enter, dan kita tunggu hingga skrip dari modulnya muncul semua. Nah, karena dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang modul hemat batu, jadi kita pilih profil baterai dari modul LKT ini. Kita ketik 1, lalu enter, maka secara otomatis modul LKT ini akan berjalan dengan setelan hemat baterai. Dan jika sudah selesai, kita ketikkan X untuk keluar dari skrip modul LKT ini. Nah, untuk modul hemat baterai selanjutnya, yaitu modul Granify. Karena ada beberapa versi Android yang tidak cocok dan bootloop saat menggunakan modul magis Granify ini, jadi disini saya menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi Granify yang sudah tersedia di Playstore saja, karena lebih aman dan memiliki tampilan fitur dan fungsi yang 100% sama dengan modul magisnya. Selanjutnya, karena modul ini sudah pernah saya bahas di video modul magis terbaik sebelumnya, jadi untuk pengaturan dari Granify ini, kalian bisa langsung saja cek videonya di kolom deskripsi. Nah, sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.